Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan 45 caleg terpilih yang akan menjadi anggota DPRD Blora periode 2024-2029 Sehari berselang KPU menyebut ada 2 caleg terpilih yang mengajukan surat pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Widi Nurintan Mengatakan usai penetapan kursi dan caleg terpilih, terdapat 2 caleg terpilih yang mengundurkan diri Kedua caleg tersebut berasal dari Partai Golkar, yaitu Meidi Usmanto dari Dapil Blora III meliputi Randu Blatung, Jati, dan Keradenan Sedangkan caleg PDIP yaitu Indra Eko Solistiono dari Dapil Blora V meliputi Tunjungan, Banjarjo, dan Ngawen Widi mengatakan surat pengunduran diri dari PDIP diterima ketika KPU menggelar pleno penetapan caleg terpilih pada 2 Mei kemarin Pada waktu penetapan caleg terpilih, sementara surat dari Partai Golkar telah diterima oleh KPU jauh hari sebelum penetapan caleg terpilih KPU kemudian menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai regulasi Sampai saat ini, belum mengetahui secara pasti alasan pengunduran diri caleg terpilih Dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan mengundurkan diri Terus mekanisme penetapannya kemarin gimana Pak? Terus mekanisme penetapan kita sesuai dengan kemarin Dari KPU menetapkan keberadaan porsi dan keberadaan porsi dan keberadaan porsi itu sesuai dengan kebetulan suara penduduknya Terus mekanisme penetapan kita sesuai dengan keberadaan porsi dan keberadaan porsi Ini juga diatur bahwa untuk calon-calon terpilih yang mengundurkan diri secara otomatis Pak Pola Kadu Selatan kepada KPU kemudian KPU kemudian KPU kemudian KPU kemudian KPU kemudian Kora akan mengelarifikasi kepada KPU untuk itu Pak, ada berapa yang mengundurkan diri Pak sampai saat ini? Di KPU kemudian KPU kemudian Kora ada dua parpol yang kita mengundurkan diri Pak Itu partai Pak? Partai kulkas dan partai ini Nah untuk alesannya mengundurkan diri apa Pak? Nanti kita akan tahu setelah terlaminasi Berarti kedua-duanya itu belum tahu alesannya ya Pak? Iya, jadi nanti setelah kita terlaminasi baru kita akan tahu alesannya apa KPU kemudian melakukan langkah selanjutnya yaitu menindaklanjuti dari parpol tersebut Menyal surat pengunduran diri sesuai dengan mekanisme pengunduran caleg sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Sesuai mekanismenya, partai politik bersurat ke KPU lalu dari KPU akan melakukan klarifikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih